Pemirsa pasien yang merobati puskesmas penyengat olat meningkat pasca loparan. Kini dalam satu hari jumlah pasien mencapai 50 orang. Usai perayaan Hari Raya Idovitri 1445 Hijriah, pengunjung atau pasien puskesmas penyengat olat di Kejamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi meningkat. Pasien yang datang di fasilitas kesehatan tersebut mengeluhkan batuk, pilek, demam, dan hipertensi. Kepala puskesmas penyengat olat, Adnan mengatakan, sebelum lebaran, pasien yang ditangani hanya 30 hingga 40 orang. Namun pasca lebaran tahun ini, jumlah pasien dalam satu hari mencapai 50 orang. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Meningkatnya pasien selain dipengaruhi kondisi cuaca yang tidak menentu, diduga disebabkan mengkonsumsi mekanan dan minuman yang tidak terkontrol pada saat lebaran. Kemudian kurangnya waktu istirahat juga mempengaruhi sistem imun yang menyebabkan jatuh sakit. Pelayanan kita kembali seperti biasa, pelayanan rumahnya dari 30 hingga 30 hingga jatuh. Kemudian untuk pasien, ada peningkatan dari 40 hingga 59 hingga 50. Untuk hari ini ada 50 pasien. Hari biasa, terampak 40 hingga 50. Itu hari biasa? Itu kebanyakan demam, batu pilih, teratur. Kemudian ada yang pengobatan kontrol ulang, kayak pertensi, kemudian BN. Itu mungkin kebanyakan. Ada lumayan lebaran, pasti kurang istirahat. Kemudian banyak pengobatan yang bersoda, kemudian pembakar yang bersahatan, dan kurang istirahat. Masyarakat diimbau untuk mengurangi konsumsi makanan yang manis, berminyak, banyak santan, dan minuman yang mengandung gas. Untuk mencegah penyakit, masyarakat juga diancurkan untuk lutun berolahraga, agar lemak dan kolesterol dapat terbakar. Nufia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.